Karena pasti akan ditinggalkan oleh semuanya. Tapi saya punya kejakinan ini hanya lontaran Juh, lontaran Kuyur, dan sebuah-sebuah yang menurut saya adalah lontaran-lontaran Jepangas. Mudah-mudahan BTIB tidak termasuk. Dan kembali pada pasal BTIB untuk tanggal 10 Januari nanti, saya berharap kalau yang sudah tidak prediksi, yang mempunyai rekat-rekat tertinggi selama ini yang merupakan kandil BTIB, jangan diapelikan. Pesan saya kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjualan, Khususnya Ibu Begawati, jangan mengapelikan atau mengecilkan keinginan rakyat. Suara rakyat itu suara bukan. Kalau kandil BTIB mendapatkan keperdayaan dari publik, itu artinya ada tanda-tanda keredatur di dalamnya. Mudah-mudahan BTIB tidak mengingat itu dan menjalankan orang yang harus baik untuk menjadikan presiden tahun 2024. Lebih baik lagi, BTIB mengandang partai-partai nasional yang lain, seperti Gerindra, Lutang, NKB, dan yang lain-lain untuk bergabung dalam satu kualisi yang namanya aliansi nasional untuk mengusung tarun presiden dan tarun makhluk presiden satu paket saja. Entah dengan gerindra, entah dengan siapa. Bisa juga gajar prang-prang-panggung sama, atau bagaimana, saya kira ini suatu gerindra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.